Terima kasih Teresa Sebutannya Teresa ya Maaf tadi saya motong gak sengaja Iya kak Malam semuanya terima kasih Sudah hadir Di acara Circles hari ini Terima kasih untuk Mas Dimas Untuk undangannya Pada hari ini Saya share screen ya Saya mau memaparkan Tentang geopolitik Itu ilmu atau doktrin Lebih seringnya lagi Mungkin terdengar canggung Karena memang Kalau dibilang geopolitik itu sebenarnya apa sih Apakah itu Sekedar Hubungan internasional Atau Apa ya Atau sekedar politik saja Nah hari ini Supaya tidak terlalu bertele-tele Karena biasanya saya selalu ditugur Sama dosen-dosen saya Ini Saya tahu kalau Di Asia itu Keselpanan Itu sangat diutamakan Tapi kalau di Di Universitas di Perancis Terutama Kita selalu dikasih time limit 45 menit biasanya Harus selesai pemaparan itu Dan harus berbobot Jadi saya coba Saya usahakan Dalam Spirit itu juga Spirit Belajar saya juga Karena Supaya tidak Buang-buang waktu Dan tidak terlalu membosankan Hari ini Yang saya ingin paparkan Itu ada tiga Ada tiga Sub-tematik Jadi Saya mau Cerita dulu Tentang pendahuluan Sebenarnya Apa sih Distingsi Atau perbedaan Geopolitik Geografi politik Dan geostrategi itu Karena sering Kecampur Di era sekarang ini Geopolitik itu Selalu Dijadikan Jenis kata Representasi Untuk ketegangan Politik Antara negara Atau rivalitas Atau Konfrontasi Atau sejenisnya Tapi intinya adalah Politik itu Jadi Inti Dari geopolitik Sedangkan Sebenarnya Ada perbedaan Yang nanti Saya ceritakan Lebih lanjut Nah Sub-tematik Yang kedua itu Geopolitik Itu seperti apa sih Kalau dilihat Sebagai ilmu Jadi ada Perbedaannya Juga ada Mahzaknya Jadi ada School of Thoughts In geopolitik Terutama di geopolitik Klasik Itu yang akan Saya paparkan juga Terus bagaimana Geopolitik itu Sebagai ilmu Sebenarnya Dia pasang surut Karena dia mengikuti Kalau saya Curi istilah Dosen saya Sama Dosen Pembimbing Tesis saya itu Dia bilang Ngikutin Zeitgeist Jadi Spirit of the era Kalau kita bilang Di Indonesia Di Indonesia Mungkin Geopolitik itu Ilmu yang Ikutin kekinian Dan kelawasan Jadi ada Distingsinya Terus Seringkali Geopolitik itu Kan Sering disebut Sebagai Apa ya Metode penelitian Yang sebenarnya Tidak punya Metode juga Up to the Certain point Ada benarnya Karena memang Metode penelitian Geopolitik itu Sebenarnya Meminjam Dari ilmu Sosial Dan ilmu Politik Lainnya Dan juga Metode Ilmu Yang tergolong Humanities Nanti akan Saya juga Ceritakan Lebih lanjut Oh ini Saya Salah Jadi yang terakhir Itu Bagian terakhirnya Itu Sekarang ini Kita sudah masuk Di era Yang disebut Dengan Geopolitik Modern Di mana Apa ya Kalau di Geopolitik itu Ada perbedaannya Pembedaannya Adalah Di aktor Aktor itu Yang paling utama Adalah Pemerintah Nah sedangkan Di geopolitik Modern itu Ada mutasi Nanti Saya ceritakan Lebih lanjut Lagi Di Bagian Menjurus Ke bagian Terakhir Perlu Saya Tegaskan Juga Sebenarnya Belajar Geopolitik Bukan Berarti Dengan Tujuan Apa ya Hasil Dari Studi Saya Ini Bukan Untuk Bikin Prakiraan Geopolitik Kedepan Itu Yang Seringkali Orang-orang Salah Sangka Jadi Kalau Misalnya Dibilang Geopolitik Berarti Udah Bisa Menebak Kira-kira Apa yang Akan Terjadi Kedepannya Sebenarnya Enggak Juga Karena Sebagai Sebagai Ilmu Geopolitik Itu Dia Menyerap Dia Seperti Ilmu Ilmu Frankenstein Jadi Dia Linsnya Itu Badannya Itu Tercampur Aduk Dengan Tergantung Dari Isu Spasial Dari Isu Keruangan Juga Tentang Politik Yang Saat Itu Berlangsung Juga Jiwa Kemanusiaan Pada Saat Itu Saya Mulai Saja Jadi Pendahuluan Yang Pertama Itu Yang Saya Ingin Ceritakan Geopolitik Sebenarnya Geografi Apa Kalau Di Perancis Itu Geopolitik Termasuk Bisa Di Dua Tempat Tapi Secara Klasik Geopolitik Itu Adalah Ilmu Geografi Sebenarnya Jadi Dia Itu Twin Sister Atau Twin Brother Dari Geografi Politik Nah Dia Masuk Di Perancis Itu Geopolitik Itu Dipelajari Sebagai Bagian Dari Human Geography Geografi Manusia Dan Dan Awalnya Di Akhir Abad Ke 19 Dan Di Awal Abad Ke 20 Itu Geopolitik Itu Enggak Punya Nama Belum Dinamai Baru Mulai Bermunculan Namanya Cuman Belum Diadopsi Sebagai Geopolitik Lebih Sering Dibilang Strategi Atau Ilmu Eksplorasi Karena Pada Saat Itu Kan Ada Kecenderungan Untuk Negara-negara Yang Adik Kuasa Di Era Itu Untuk Mempertahankan Daerah-daerah Yang Mereka Daerah-daerah Koloni Supaya Saya Tidak Terlalu Panjang Lebar Karena Mereka Punya Interest Di Itu Jadi Geopolitik Yang Tidak Bernama Ini Itu Dikenal Sebagai Perangkat Ilmu Jadi Dia Bukan Cuman Satu Aja Memang Pada Dasarnya Adalah Ilmu Peta Karena Semua Pengambil Keputusan Itu Mereka Menatap Peta Di Ruang Kerja Mereka Itu Selalu Ada Peta Kalau Di Prajurit Itu Namanya Itu Biasanya Prajurit Yang Lihat Jenderal Presiden Noble Yang Punya Status Tinggi Dan Mereka Punya Interest Di Pemerintahan Jadi Ilmu Itu Dibilang Bukan Ilmu Yang Pasifis Jadi Kalau Dibilang Geopolitik Di Akhir Abad Ke 19 Dan Abad Ke 20 Itu Geopolitik Klastik Itu Ilmu Perang Jadi Seperti Yang Salah Satu Dosen Saya Pak Stefan Rosier Itu Dikenal Sebagai Perangkat Ilmu Keprajuritan Dan Dominasi Jadi Dibilang Salah Satu Alat Untuk Mendominasi Negara Negara Adidaya Di Benua-benua Lain Karena Mereka Cuma Bisa Itu Dari Dimana Mereka Berada Dimana Mereka Berkuasa Mereka Cuma Bisa Memikirkan Bagaimana Mengkontrol Bagaimana Terus Assert Their Power Dari Jauh Jadi Makanya Ada Ilmu Geopolitik Dan Yang Kedua Lagi-lagi Kali ini Dari Geograf Prancis Bernama Yves Lacoste Sebenarnya Dia Kalau Disebut Geograf Dia Lebih Cenderung Ahli Geopolitik Tapi Dia Karena Dia Termasuk Cendekia Yang Belajar Yang Anti Perang Jadi Dia Malas Menyebut dirinya Ahli Geopolitik Dia Lebih Memanggil Dirinya Geograf Bapak Yves Lacoste Ini Bilang Memang Pada Awalnya Ilmunya Ditujukan Bagi Pemimpin Perang Dan Pemimpin Negara Bukan Untuk Mahasiswa Jadi Sampai Pertengahan Abad Ke-20 Setidaknya Geopolitik Itu Khusus Dipelajari Di Sekolah Keprajuritan Ketentaraan Sekolah Administrasi Negara Karena Seperti Yang Dia Bilang Dia Dia Nggak Menyebut Ilmu Yang Dia Pelajari Itu Sebagai Geopolitik Karena Menurut Dia Itu Melimitasi Membatasi Jadi Dia Bilang Geografi Memang Ilmu Geografi Itu Tujuannya Untuk Berperang Dia Pesimistis Tentang Ilmunya Sendiri Jadi Geopolitik Klasik Itu Tadi Saya Sudah Singgung Geopolitik Klasik Yang Dari Abad Akhir Abad 19 Abad 20 Itu Sebenarnya Ada Tiga Mazat Jadi Kalau Misalnya Dilihat Itu Penyebarannya Dan Penerapannya Itu Dilakukan Oleh Yang Dibilang Pada Saat Itu Negara Adik Kuasa Jadi Ada Geopolitik Ala Anglo-Saxon Ada Geopolitik Perancis Terus Ada Geopolitik Jerman Nah Perbedaannya Apa Kalau Misalnya Diringkas Agak-agak Susah Karena Geopolitik Itu Pada Saat Itu Di Era Itu Itu Adalah Ilmu Baru Sangat Kontroversial Jadi Selalu ada Pro dan Kontra Misalnya Awal-awalnya Memang Geopolitik Dimulainya Yang Tetuanya Penyuluhnya Dari Jerman Bukan Juga Dari Jerman Tapi Memang Itu Paling Mulai Menyebarnya Dari Jerman Yang Mulai Memperlakukan Apa Ya Yang Yang Cendekia-cendekianya Mempadukan Antara Ilmu Hidup Dengan Ilmu Politik Jadi Mereka Ada Satu Ilmuwan Yang Bilang Dalam Bahasa Dibilangnya State is Living Organism Jadi Negara Itu Seperti Organisme Hidup Mereka Harus Diperlakukan Seperti Manusia Seperti Anda Seperti Saya Dan Mereka Punya Keinginan Sendiri Meskipun Mereka Bentukkan Manusia Jadi Itu Yang Menimbulkan Politik Jerman Politik Ekspansionisme Karena Di saat Itu Para Pemikir Geopolitik Memikir Bahwa Jerman Itu Sebenarnya Secara Wilayah Tidak Terlalu Besar Dan Bagaimana Apa Yang Terjadi Kalau Misalnya Pertumbuhan Masyarakatnya Membeludak Apa Yang Terjadi Dengan Kultur Kita Dan Sebagainya Pada Saat Itu Di Era Perang Dunia Pertama Dan Setelah Itu Geopolitik Sebenarnya Pada Prinsipnya Ilmu Nasionalis Yang Sangat Nasionalis Tapi Artian Mereka Menciptakan Arena Dimana Nasionalisme Ini Bisa Diekspor Jadi Ada Oleh sebab Itu Ketika Hitler Mulai Mulai Tampil Dia kan cari Alat Legitimasi Cara Yang Paling Mudah Pada Saat Itu Adalah Dia Ketemu Dengan Ali Strategi Jadi Ketemu Dengan Ali Strategi Dia Berhasil Dengan Falsafah Nasionalismenya Dia berhasil Membuat Orang Yakin Bahwa Pandangannya Itu Benar Tapi Itu kan Baru Di Bagian Strateginya Bagaimana Meyakinkan Orang-orang Biasa Orang-orang Kebanyakan Dia Pakai Ilmu Yang Baru Ini Ilmu Geopolitik Dia Menunggangi Ilmu Ini Karena Logis Dan Ada Elemen Sientifiknya Jadi Jadilah Yang Panjermanisme Itu Nyebrang Karena Ada Ideologi Yang Kecampur Di Ilmu Pengetahuan Geopolitik Untuk Sebagai Alat Doktrinasi Juga Jadi Sedikit Terjawab Ya Sebenarnya Geopolitik 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 Itu Ilmu Atau Doktrin Nah Ini Sudah Mulai Kelihatan Kalau Sebenarnya Di Geopolitik Klasik Paling Enggak Itu Ada Percampuran Keduanya Itu Meskipun Kalau Misalnya Dilihat Levelnya Berbeda Tergantung Mazabnya Di Geopolitik Klasik Yang Kedua Itu Mazab Geopolitik Di Perancis Nah Ini Lebih Defensif Sebenarnya Kalau Misalnya Mazab Ini Karena Geopolitik Itu Mulai Jadi Masuk Perhatian Cendekiawan Dan Cendekiawati Meskipun Jarang Sebenarnya Perempuan Pada saat Itu Yang Menjadi Pemikir Geopolitik Di Perancis Itu Mereka Karena Mereka Baru Kehilangan Salah Satu Wilayah Mereka Yaitu Di Alsace Lorraine Itu Di Bagian Timur Perancis Dan Sejak Itu Ada Mulai Sejenis Kritik Dari Pihal Akademik Mereka Yang Para Akademia Perancis Itu Beginilah Maksudnya Singkatnya Mereka Beginilah Yang Terjadi Kalau Misalnya Kita Mempercayakan Sovereignty Negara Ketangan Politik Jadi Mereka Bilang Seharusnya Kalau Ngomong Soal Integrasi Negara Harusnya Yang Diutamakan Lesel Enum Leta Jadi Artinya Adalah Lihat Perbatasan Itu Kita Perjuangkan Perbatasan Itu Bukan Ideologi Jadi Intinya Geopolitik Perancis Terbitnya Mulanya Karena Ada Impresi Dari Golongan Akademi Pada Saat Itu Nah Terus Yang Ketika Itu Mazab Geopolitik Anglo Dibilangnya Anglosakson Kalau Untuk Di Perancis Itu Kita Campurin Jadi Satu Padahal Sebenarnya Sekarang Lebih Dominan Geopolitik Anglosakson Itu Adalah Geopolitik Amerika Tapi Tapi Pada Saat Geopolitik Klasik Inggris Telah Yang Lebih Berperan Dalam Mengembangkan Ini Sebagai Ilmu Praksiologi Jadi Ilmu Tapi Juga Bisa Dipaktikkan Apalagi Dalam Sebagai Kazanah Perang Karena Seperti Apalagi Senior-senior Saya Pasti Tahu Yang Istilah The British Rules The Waves Itu Juga Timbul Di Era-era Yang Masih Di Amini Di Era-era Geopolitik Klasik Saya Lanjutkan Ke Jadi Sebenarnya Geopolitik Itu Apa sih Definisinya Kalau Di Sekolah Perancis Itu Dibilangnya Definisi Yang Paling Sering Diterima Itu Adalah Etude Derivalité 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 Jadi Adu Kekuatan Adu Kekuatan Atas Atau Di Dalam Teritori Tertentu Karena Ini Kalau Dari Mazat Perancis Itu Geopolitik Itu Elemen Yang Paling Utama Adalah Elemen Geografis Jadi Bukan Politik Itu Kebetulan Ada Karena Ada Elemen Yang Geografis Itu Elemen Yang Tidak Ter Apa Si Tidak Bisa Ditawar-tawar Jadi Kayak Kalau Misalnya Di Indonesia Populer Yang NKRI Harga Mati Kurang Lebih Seperti Itulah Prinsipnya Terus Yang Kedua Itu Definisi Yang Sering Yang Sekarang Mulai Masuk Di Perancis Itu Analisis Geografis Influence On Power Relationships Jadi Bukan Kompetisi Jadi Relationship Lebih Dinamika Ada Bartering Ada Bargaining Dan Sebagainya In International Relations Nah Ini Juga Definisi Ini Lebih Sering Di Adapasi Geopolitik Dalam Studi Bukan Studi Geografi Tapi Studi Hubungan Internasional Atau Political Science Nah Terus Perbedaannya Apa Dengan Geografi Politik Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Komis Ini Agak Terlalu Oversimplification Tapi Ini Apa Yang Apa Ya Apa Yang Saya Dapat Dari Sudut Pandang Ecol Falses De Geopolitik Jadi Dan Artinya Masa Perancis Itu Definisi Geografi Politik Itu Berbeda Dengan Geopolitik Di Sisi Bahwa Geografi Politik Itu Mempelajari Hubungan Antara Faktor Geografi Dengan Entitas Politik Jadi Entitas Politik Itu Enggak Selalu Pemerintah Ada Yang Lain Tapi Intinya Adalah Manusia Yang Adalah Entitas Politik Itu Harus Bagaimana Mereka Beradaptasi Dengan Faktor Faktor Geografi Termasuk Perbatasan Termasuk Perbatasan Yang Dalam Definisi Political Science Dan Ada Satu Lagi Yang Menjadi Perbedaan Atal Geopolitik Dan Geografi Politik Geografi Politik Itu Mempelajari Studies Of Spatial Distribution Of Political Processes Dan Jadi Intinya Adalah Politics First Dan Ini Kan Definisi Dari Pak Hartstorn Ini Orang Amerika Persamaannya Di Studi Geopolitik Dan Geografi Politik Itu Apa Sebenarnya Ada Ada Tiga Yang Ingin Saya Sebut Geografi Politik Geopolitik Dan Geostrategi Perbedaannya Apa Ketiganya Menelaah Isu Spasial Jadi Keruangan Perbedaannya Bagaimana Ruang Itu Di Dipersepsikan Oleh Tiga Sub Kalau Geografi Politik Itu Konsep Keruangan Itu Definit Ada Kejelasannya Dan Manusialah Yang Beradaptasi Terhadap Faktor Faktor Geografi Kalau Di Geostrategi Itu Jelas Itu Masih Ada Hubungannya Dengan Geopolitik Klasik Jadi Persepsi Di Geostrategi Ruang Adalah Teater Perang Nah Kalau Sekarang Ini Perang Terbuka Sudah Mulai Dilihat Sebagai Sesuatu Yang Amat Sangat Negatif Dan Dihindari Sebisa Mungkin Ruang Teater Perang Ini Berubah Jadi Apa Ya Jadi Bisnis Plan Jadi Bisnis Map Untuk Keperluan Logistik Untuk Bagaimana Penetrasi Market Baru Terutama Untuk Korporasi Jadi Masih Menggunakan Ilmu Peta Juga Tapi Tujuannya Beda Sedangkan Geopolitik Itu Ada Konsep Ruangnya Itu Bervariasi Tergantung Siapa Aktor Aktornya Yang Kita Analisa Terus Waktunya Kapan Dalam artian Apakah Di Era Perang Dingin Apakah Di Era Kolonialisme Atau Di Era Modern Dan Sebagainya Jadi Ada Limited Temporality Dan Itulah Perbedaan Dari Ketiganya Selamat Datang Untuk Saya Lihat Banyak Yang Baru Datang Lagi Sekarang Kita Ada 110 Orang Selamat Datang Selanjutnya Sebenarnya Di Ilmu Geopolitik Itu Apa Yang Kita Perhatikan Apa Yang Dianalisa Di Ilmu Geopolitik Jadi Metodenya Apa Yang Kita Lihat Jadi Yang Kita Lihat Itu Sebenarnya Ada Tiga Dinamika Teritorial Terus Ada Skala Ruangnya Karena Geopolitik Itu Kalau Di Geografi Geopolitik Itu Enggak Selalu Hubungan Internasional Jadi Enggak Selalu Skalanya Skala Global Bahkan Jadi Ada Skala Supranasional Bisa Nasional Bisa Supranasional Juga Bisa Jadi Itu Kalau Apa Yang Terjadi Di Bandung Misalnya Itu Bisa Termasuk Geopolitik Juga Tapi Geopolitik Yang Mungkin Imbasnya Gak Bisa Global Kalau Supranasional Contohnya ASEAN Atau Uni Eropa Nasional Itu Jelas Berarti Skala Ruangnya Kalau Indonesia NKRI Plus Hingga Perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif Geopolitik Itu Yang Dianalisa Juga Apa Tujuannya Tujuan Dari Si Aktor Tujuan Kenapa Mereka Menerapkan Strategi Tertentu Dan Ruang Yang Mereka Gunakan Misalnya Kalau Aktor Itu Negara Karena Aktor Privileged Aktor Jadi Komisi Aktor Negara Termasuk Aktor Konvensional Mereka Punya Politik Dalam Negeri Punya Politik Luar Negeri Skala Ruangnya Kan Jadi Kalau Di Geopolitik Bisa Dibilang Bisa Dijelaskan Itu Skala Nasional Atau Skalanya Yang Supranasional Nah Tujuannya Apa Mereka Melakukan Apa Yang Mereka Lakukan Itu Apa Yang Mereka Ingin Lakukan Apakah Tujuannya Strategik Apakah Tujuannya Lebih Ideologis Atau Sebagainya Ini Cuma Beberapa Contoh Sebenarnya Lebih Banyak Lagi Seperti Yang Saya Bilang Itu Geopolitik Itu Dia Tidak Terkungkung Di Batasan Political Geography Jadi Batasan Ruangnya Jadi Dia Amat Sangat Terpengaruh Dengan Spirit Of The Time Jadi Zeit Geist Itu Jadi Tujuan Sebenarnya Bisa Lebih Panjang Lagi Dan Mungkin Kalau Bapak Ibu Yang Kira-kira Bisa Bisa Paham Yang Apalagi Sebenarnya Tujuan Dari Aktor Geopolitik Dan Apa Saja Strateginya Dan Bagaimana Bapak Ibu Bisa Membuat Sendiri Analisa Geopolitik Berdasarkan Batasan Batasan Ini Saya Tertarik Untuk Mendengar Jadi Seperti yang Saya Bilang Barusan Saya Jelaskan Saya Singgung Barusan Itu Bahwa Geopolitik Itu Kayak Frankenstein Sebenarnya Ilmu Yang Dibuat Dibuat Untuk Perang Terus Bermutasi Jadi Ilmu Yang Yang Disesuaikan Dengan Zaman Sekarang Tapi Pendekatan Mereka Yang Nggak Ada Yang Namanya Pendekatan Geopolitik Tapi Jadi Mereka Meminjam Dari Ilmu Ilmu Lain Misalnya Ilmu Sejarah Karena Geopolitik Itu Harus Punya Temporalitas Ilmu Kartografi Karena Geopolitik Itu Dia Harus Punya Scale Yang Ada Pendekatan Kartografi Dan Kedua Ini Biasanya Mereka Yang Paling Erat Berhubungan Sejarah Dan Kartografi Di Ilmu Geopolitik Terus Selain Itu Barulah Yang Namanya Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial Karena Ini Berhubungan Dengan Aktor Dengan Aktor Geopolitik Yaitu Aktor Konvensional Dan Non-konvensional Konvensional Itu Yang Geopolitik Actors Yang Non-konvensional Itu Yang Representasi Yang Agak-agak Lain Misalnya Korporasi Atau Atau Kelompok Tertentu Yang Yang Muncul Karena Menggunakan Karena Era Tertentu Jadi Kalau pendekati Geopolitik Itu kok Rame Sebenernya Dan Bisa Dipadukadankan Itu dia Kenapa Dibilang Frankenstein Mungkin Kalau Dibilang Frankenstein Terlalu Jahat Bisa Jadi Ini Ya Gaduh-gaduh Tergantung Selera Kita Pendekatannya Bagaimana Karena Lumayan Supo Dan Sekali Lagi Kalau Di Perancis Itu Meskipun Pendekatannya Berbeda Dan Bermacam-macam Di Perancis Itu Kekeh Dengan Sudut Pandang Bahwa Geopolitik Itu Ilmu Geografi Karena Yang Kita Lihat Pertama Kali Dan Yang Terutama Itu Faktor Geografi Sebelum Politik Kalau Soal Geopolitik Lagi Geopolitik Klasik Itu Ada Beberapa Tokoh Yang Menurut Saya Tokoh Inti Jadi Tidak Selalu Semuanya Itu Berasal Dari Perancis Justru Dari Luar Perancis Karena Perancis Itu Geopolitik Yang Sangat Defensif Dan Seringkali Pemikiran Pemikiran Mereka Itu Applicable Untuk Perancis Kontinental Aja Dan Wilayah Koloni Mereka Terutama Di Afrika Jadi Tokoh-tokoh Geopolitik Itu Pemikir-pemikir Utamanya Menurut Saya Itu Adalah Yang Pertama Kellen Kellen Yang Justru Berkat Dia Kata Geopolitik Itu Muncul Terus Ada Ratzel Ratzel Yang Akhirnya Teori Lebensraum Ini Di Dianeks Ratzel Dan Ada Satu Lagi Yang Tokoh Jerman Juga Haushofer Yang Dianeks Oleh Hitler Yang Ini Yang Dibilang Oleh Karena Ratzel Dan Haushofer Ini Dan Yang Mereka Bisa Apa Ya Melegitimasi Kelahiran Dan Munculnya Hitler Oleh Sebab Itu Geopolitik Jadi Ilmu Yang Mempunyai Image Buruk Sampai Sekarang Ini Bahkan Saya Sempat Diskusi Dengan Mahasiswa Jerman Mereka 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 Shock Dan Kaget Karena Di Perancis Masih Ada Universitas Yang Ngajar Geopolitik Karena Menurut Mereka Itu Adalah Ilmu Hitlerian Sedangkan Mereka Pas Kita Bilangin Ini Bagian Dari Ilmu Geografi Dan Bukan Ilmu Politik Mereka Baru Mulai Bisa Terima Terus Selain Itu Di Geopolitik Klasik Itu Ada Pemahaman Salah Satu Admiral Angkatan Laut Amerika Pada Pada Saat Itu Amerika Baru Saja Suaranya Kedengeran Enggak Saya Dapet Nessage Ini Dibilang Katanya Suaranya Enggak Sudah Masih Kedengeran Oke Thank you Jadi Tokoh Yang Yang Saya Bilang Yang Juga Berpengaruh Di Geopolitik Klasik Yang Sampai Akhirnya Sekarang Saya Cerita Ini Sebagai Background Juga Karena Tokoh Ini Pandangan Dan Pemikiran Mereka Itu Masih Meskipun Enggak Berlaku Banyak Sekali Yang Sudah Obsolet Tapi Masih Mempengaruhi Strategi Di Pemerintahan Di Berbagai Negara Mahan Itu Dia Punya Teori Sea Power Karena Pada Saat Itu Amerika Sebagai Negara Yang Baru Muncul Mereka Ingin Membedakan Diri Mereka Dari Kekuatan Kontinental Eropa Jadi Mereka Bilang Kenapa Kita Ikutin Pola Dan Metode Defense Atau Dominasi Ale Eropa Sedangkan Kan Kita Negara Baru Intinya Mahan Ini Sebenarnya Agak Mengkritik Mackinder Yang Punya Teori Heartland Yang Intinya Adalah Dominasi Sistematik Tadi Yang Saya Sebut Dari Jerman Itu Ada Ratzel Ini Karl Househofer Ini Juga Dia Punya Peran Yang Sangat 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 Besar Dalam Memporak Perandakan Dunia Karena Karl Househofer Itu Sebenarnya Ayah Dari Karl Househofer Itu Teman Baik Ratzel Jadi Mereka Di Circle Of Influence Yang Sama Jadi Mereka Saling Ratzel Kurang Lebih Kayak Gurunya Househofer Sampai Househofer Juga Punya Pemahaman Yang Apa Ya Kalau Di saat Itu Bisa Dibilang Inovatif Dan Sangat Dia Itu Sebelumnya Dia Juga Prajurit Jadi Dia Kecewa Karena Kekalahan Perang Dia Mundur Dari Status Keprajuritannya Itu Dan Masuk Politik Tapi Politik Pun Dia Tidak 100% Karena Dia Ada Di Satu Kaki Jadi Di Ranah Akademia Jadi Kelihatan Dia Sebenarnya Nasionalis Tapi Dia Pengen Membuat Perubahan Jadi Dia Mengkritisi Situasi Pada Saat Itu Melalui Teorinya Dia Yang Akhirnya Yang Berpadu Dengan Teori Ratzel Itu Diambil Untuk Legitimasi Hitler Karena Karl House Software Itu Teman Baik Hess Jadi Sekretaris Hitler Itu Mereka Hopeng Lanjut Karena Perang Dunia Kedua Plus Dengan The Third Life Itu Ilmu Geopolitik Itu Apa Ya Di Pelajari Dengan Hati-hati Karena Sudah Kelihatan Ini Semakin Semakin Banyak Dan Semakin Sering Praksiologinya Semakin Kentara Jadi Karena Apalagi Dipicu Dengan Adanya OKB Kekain-kekain Baru Berkat Revolusi Industri Ilmu Ilmu Geopolitik Itu Semakin Dipakai Untuk Mencapai Supremasi Di Tingkat Global Jadi Mereka Fokusnya Bukan Cuman Lagi Di Eropa Tapi Ke Mana-mana Dimensi Di Akhir Awal Jadi Di Apa Ya Di Era Ini Ilmu Geopolitik Itu Dipakai Dimensi Praksiologis Itu Sangat Kental Dan Dijadikan Apa Ya Jadi Mereka Jadi Alat Dominasi Legitimate Violence Termasuk Kolonisasi Atau Memperkuat Koloni Dan Sebagainya Pada Saat Itu Ya Perlu Kita Ingat Juga Di Kan Influence Dari Negara-negara Adik Kuasa Pada Saat Itu Yang Mulai Banyak Orang Kaya Berkat Revolusi Industri Adalah Di Tempat Dimana Mereka Harus Cari Resources Resoursenya Itu Yang Mereka Harus Cari Di Daerah Yang Sekarang Disebut Sebagai Global Supaya Tidak Terlalu Panjang Saya Mencorongkan Fokus Pemataran Saya Ini Ke Wilayah Kita Tercinta Di Asia Tenggara Asia Tenggara Itu Sudah Benar-benar Di Apa Ya Di Kompartementalisasi Gitu Loh Kekuatan Kekuatan Eropa Disebutnya Kita Sebenarnya Dibilangnya Sebelumnya Itu Disebut Macam-macam Tapi Sekarang Akhirnya Jadi Apa Ya Tempat Mereka Mencari Sources Itu Untuk Kepentingan Revolusi Industri Dan Dimana Lagi Mereka Dapat Sumber Daya Alam Yang Murah Dan Gampang Dimana Lagi Mereka Bisa Dapat Tenaga Kerja Yang Gampang Dan Ya Slavery Termasuknya Saya Kurang Tau Apakah Bapak Ibu Kenal Dengan Istilah Shutter Belts Di Di Ilmu Geopolitik Dan Internasional Relation Mungkin Kurang Populer Kali Jadi Shutter Belts Itu Adalah Negara 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 Yang Yang Basically Mereka Dipecah Belah Bukan Dipecah Belah Dijajah Oleh Kekuasaan Kekuasaan Yang Berbeda Dengan Tujuan Macam Macam Tapi Seringkali Tujuannya Adalah Dijajah Untuk Faktor Ekonomi Untuk Pengayaan Diri Dari Negara Yang Berkuasa Dan Shutter Belts Ini Punya Potensi Perpecahan Atau Perang Atau Kericuhan Yang Sangat Besar Karena Perbedaan Politiknya Karena Tempat-tempat Ini Daerah-daerah Ini Teritori Ini Itu Bukan Cuma Dijajah Secara Fisik Tapi Ideologi Jadi Seringkali Contohnya Kayak Di Hindia Di Hindia Belanda Itu Ada Segregasi Rasial Dan Sebagainya Itu Karena Memang Di Is by Design Supaya Yang Mendominasi Daerah-daerah Itu Tetap Terus Menjadi Faktor Dominan Pemimpin Penguasa Dominan Ini Juga Kenapa Geopolitik Dipakai Praksiologis Geopolitik Itu Geopolitik Klasik Dipakai Sebagai Method Of Domination Salah Satu Contohnya Adalah Terbentuknya Teater Perang Jadi Teater Perang Perang Dunia Kedua Mungkin Bapak Ibu Sudah Tahu Juga Bahwa Southeast Asia Itu Kalau Dibilang Namanya Menjedihkan Jadi Kalau Misalnya Kita Ini Ini adalah Representasi Peta Maksudnya Southeast Asia Tenggara Itu Representasi Peta Yang Dibuat Khususus Untuk Berperang Kalau Kita Menciptakan Sesuatu Yang Baru Kan Kita Punya Harapan Yang Baik Jadi Kita Memberi Nama Yang Baik Tapi Ini Namanya Adalah Untuk Mengingatkan Bahwa Itu Adalah Daerah Perang Sampai Sekarang Jadi Representasi Ini Yang Kadang-kadang Saya Sampai Kalau Kalau Ibaratnya Asia Tenggara Itu Bayi Bayi Ini Diharapkan Untuk Terus Sengsara Karena Namanya Yang Diadopsi Itu Adalah Southeast Asia Karena Blok Sekutu Mereka Harus Punya Area Yang Yang Well Defined Untuk Mereka Deploy Tentara Dan Sebagainya Memerangi Musuh Jadi Mereka Menciptakan Petak Baru Ini Yang Akhirnya Kita Adopsi Jadi Nama Kita Yang Sampai Sekarang Asia Tenggara Selanjutnya Lagi Di Pertengahan Abad Ke-20 Itu Geopolitik Ilmu Yang Ilmunya Nggak Hilang Cuman Dia Bermutasi Ada Selain Iya Karena Geopolitik Klasik Itu Banyak Dikecam Tapi Juga Ada The Spirit Of Time Yang Berubah Pada Saat Itu Masyarakat Setelah Perang Dunia Kedua Ada Yang Namanya War Fatigue Kalau Kita Di Pandemi Ini Kita Punya Pandemic Fatigue Di Saat Itu Banyak Orang Yang Merasa Bahwa Sebenarnya Perang Itu Apa Kok Semakin Banyak Korban Yang Sebenarnya Gak Ada Urusannya Jadi The Great Power The Great European Power Itu Mereka Perang Tujuannya Untuk Apa Untuk Mereka Sendiri Dan Dengan Spirit Yang Kritis Ini Muncullah Ilmu Yang Anti Koloni Anti Kolonialisme Disebutnya Pada Situ New Geography Kalau Di Pancis Juga Ada Terjemahan Langsung Mungkin Karena Malas Jadi Dibilangnya Nouvelle Geography Karena Geopolitik Selalu Menunggang Dengan Segala Sesuatu Yang Baru Di Bidang Human Geography Jadi Ketika Ada Geography Ada Geopolitik Geopolitik Dan Nouvelle Geopolitik Kalau Di Perancis Pada Saat Itu Perancis Mulai Timbul Self Interest Dia Banyak Strategik Self Interest Dan Mereka Mulai Nggak Ikutan Perang Sekutu Jadi Mereka Lebih Konsentrasi Untuk Domestic Welfare Dalam Artian Mereka Mau Menciptakan Pada Saat Politiknya Lebih Dicijukan Untuk Menciptakan Sebesar Besar Dan Seluas Seluas Itu The New Middle Class Jadi Mereka Agak Meninggalkan Itu Dengan Pengecualian Kalau Di Asia Tenggara Itu Di Indochina Indochina Itu Termasuk Yang Sampai Sekarang Yang Bapak Ibu Mungkin Tau Perang Anti Perang Vietnam Ini Kalau Di Amerika Juga Anti Perang Menjadi Sesuatu Yang Membuat Orang Kenapa Kita Nggak Mulai Menggunakan Ilmu Ini Untuk Sesuatu Yang Lebih Mengkritisi How The World Works How The Politics Works Dan Lucunya Adalah Anti Perang Itu Mulainya Dari Kampus Kampus Kalau Di Amerika Serikat Dibilangnya Kampus Kampus Yang Menerbitkan Cendikiawan 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 Baru Yang Bagaimana Bisa Menciptakan Better Society Di Era Di Pertengahan Abad ke-20 Ini Geopolitik Itu Mungkin Tadi Saya Perjelaskan Lagi Di Geopolitik Baru Itu Mulai Ada Terbelah Menjadi Dua Jadi Kita Sekarang Sudah Melampaui Geopolitik Klasik Sekarang Ada Geopolitik Baru Geopolitik Baru Yang Menunggangi Kelahiran Mutasi Dari Geografi Menjadi New Geografi Geopolitik Baru Itu Ada Geopolitik Yang Biasanya Lebih Populer Di Akademia Dan Geopolitik Praktis Sebenarnya Ada Yang Ini Adalah Tokohnya Tokoh Yang Contoh Nikola Spikman Dia Mengkritisi Strategi Pemerintah Amerika Spikman Ini Memang Dari Namanya Dia Orang Belanda Tapi Dia Mengambil Keluarga Negara Amerika Dia Pernah Sempat Tinggal Di Hindia Belanda Juga Makanya Dia Mengkritisi Bukan Cuman Amerika Dia Mengkritisi Amerika Tapi Secara Lebih Luas Dia Mengkritisi Politik Barat Yang Menurut dia Politik Barat Nah Terus Yang kedua Yang Contoh dari Geopolitik Praktis Itu adalah Geopolitik Yang Again Yang Praksiologisnya Jadi Ada Ilmu Yang Bisa Dipakai Contohnya Orang Yang Pemikir Yang Di Geopolitik Praktis Ini adalah George Kennan Dia Diplomat Amerika Yang Menulis Surat Protes Ke Pemerintahnya Sendiri Bahwa Keperitaan Tidak 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 Untuk Untuk Rusia Jadi Itu Telegramnya Dia Itu Dia Tulis Yang Dengan Penuh Amarah Itu Dianggap Amat Sangat Kritis Dan Penting Sampai Dipublikasikan Di Majalah Yang Saat itu Baru Terbit Tapi Sekarang Udah Usia Hampir 100 Tahun Namanya Foreign Affairs Foreign Affairs Review Dan Itu Mulai Menjangkau Cable Kennan Menjangkau Publik Luas Karena Foreign Affairs Itu Menjadi Salah Satu Majalah Yang Sering Sold Out Karena Publik Amerika Sangat Tertarik Dengan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Jadi Ketika Mereka Baca Contenan Approval Rating Pemerintah Amerika Pada saat itu Meningkat Dalam Mengatasi Propaganda Rusia Rusia Seperti yang Seperti yang Bisa kita ingat Pada Pada masa itu Pertengahan Abad ke-20 itu Kita Memasuk Ke era Perang Perangnya Apa Jadi Awalnya Seperti ini Jadi Perangnya Dari Literatur Mereka Enggak Enggak Perang Frontal Mereka Lewat Propaganda Seperti ini Yang Seperti yang kita Lihat Kalau dari gambarnya Di sebelah kiri itu Amerika harus Bila Filipina Karena Kita harus Bendung Komunisme Sedangkan Di pihak Rusia Juga mereka Bilang Amerika itu Barbar Secara mereka Menanggulangi Permasalahan Itu Dengan Anihilation Maksudnya Pemusnahan Jadi Kalau misalnya Ada orang kelaparan Diboma aja Ya itu Maksudnya Seperti Kayak Apa ya A disk Kayak Nyindir Apa yang terjadi Apa yang dilakukan Sama Amerika Di Di Indochina Jadi Di Vietnam Tapi juga Laos Terutama Carpet bombing Dan sebagainya Itu Dijadikan Wacana Nah Terus Karena Di Era Perang Dingin Ini Yang menarik Adalah Kelahiran Geopolitik Yang agak Independen Geopolitik Indi Kalau Di Eropa Dibilang Geopolitik Radikal Radikal Yang beda Itu Dicari Pencetusnya Pemimpin Pemimpin Negara Negara Yang Yang Dikolonisasi Jadi Kayak Di Indonesia Itu Tokoh Utamanya Adalah Insinyur Soekarno Insinyur Soekarno Itu Dia Di Saya Juga Kadang-kadang Saya Masih Sebagian Generasi Milenial Saya Masih Terkagum Kalau Saya Baca Diskurnya Dia Ini Insinyur Biasanya Insinyur Ilmunya Lumayan Jauh Dari Politik Tapi Dia Amat Sangat Tertarik Dengan Politik Dan Mungkin Karena Pendidikannya Dia Sadar Bahwa Politik Itu Mengenai Berkaitan Dengan Analisa Ruang Mungkin Karena Itu Juga Jadi Dia Tanggep Cepat Tanggep Dengan Tren Geopolitik Sebagai Ilmu Dan Sebagai Praksiologi Di Eropa Dan Di Pidatonya Itu Dia Sudah Sebut Ilmu Baru Yang Dinamakan Geopolitik Tahun Tahun 25 Ilmu Baru Tapi Sekarang Kan Udah Enggak Baru Nah Ini Kalau Saya Baca Itu Saya Pening Itu Pidato Kok Bisa Campur Campur Itu Bahasanya Ada Tiga Mungkin Lebih Dan Ternyata Dia Bisa Bahasa Perancis Dia Baca Renan Dia Baca Otto Dan Bahasa Jerman Otto Bauer Dan Dia Mengkritisi Itu Di Pidatonya Itu Sebenarnya Geopolitik Radikal Ini Yang Disebut Sebenarnya Kalau Saya Lebih Preferensi Geopolitik Pembebasan Sebenarnya Daripada Dibilang Politik Radikal Tapi Gak Gak Pernah Dipakai Sebutan Geopolitik Pembebasan Jadi Saya Pakai Term Yang Digunakan Di sini Geopolitik Radikal Itu Dia Bukan Praktis Tapi Bukan 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 Kritis Karena Ini Dilihat Dari Siapa Yang Yang Menghadirkan Siapa Yang Apa Yang Menuturkan Apa Itu Geopolitik Sebenarnya Kebetulan Rensinyur Soekarno Dia Orator Yang Sangat Hebat Dan Kita Punya Kultur Yang Kuat Kultur Oral Yang Sangat Kuat Jadi Meskipun Orang-orang Tidak Paham Betul Apa Itu Wettenskab Yang Dimaksud Dengan Insinyur Soekarno Dan Banyak Sekali Yang Sangat Buta Dengan Strategi Strategi Eropa Tapi Dia berhasil Meyakinkan Orang Bahwa Kita Jangan Jangan Ikut Serta Dalam Strategi Dominasi Kita Harus Beda Sendiri Nah Ini Kenapa Radikal Itu Tidak Selalu Buruk Yang Buruk Itu Kan Kalau Radikal Jadi Violence Dipadukan Dengan Violence Itu Baru Sesuatu Yang Buruk Radikal Ini Agak Hilang Tradisi Pemikir Geopolitik Ini Agak Hilang Sejak Era Soeharto Ya Di Era Soeharto Banyak Sekali Yang Menyambung Tradisi Jadi Di Mid 20th century Itu Bentuk Geopolitik Ini Terakhir Karena Sikap Antikolon Masasal Ya Ya Apa Ya Untuk Geopolitik Ini Berhasil Menyucurkan Menyucurkan Semua Seperti Masasal Untuk Para Pelaku Geopolitik Konvensional Yang Di Eropa Karena Susah Dipetakan Kalau Tidak Tidak Bisa Buat Strategi Intinya Seperti Itu Ya Sedangkan Itu Memecah Belah Pada Satu Dunia Seperti Binary Jadi Kalau Kamu Membela Timur Kamu Komunis Kalau Barat Berarti Amerika Seperti Itu Hadirlah Orang-orang Seperti Insinyur Soekarno Yang Justru Bilang Oh Enggak Kita Ada Kok Pilihan Selain Dua Itu Dunia Ini Tidak Perlu Jadi Dunia Yang Binary Nah Itulah Hebatnya Tapi Kita Juga Jadi Paham Kenapa Akhirnya Kedua Belah Kedua Belah Negara Adikkuasa Ini Great Power Yang Pada Di Mid 20th Century Ini Mereka Juga Menciptakan Strategi Atau Mencurahkan Perhatian How To Dismantle This This Is a Challenge To Our Supremacy Jadi Kurang Lebih Seperti itu Makanya Lebih Lanjut Ke Timeline Di Kita Muncullah Juga Yang Bahwa Soviet Dan Juga Amerika Mereka Agak Thorn Thorn Off Balance Dengan Kehadiran Geopolitik Radikal Ini Karena Akhirnya Karena Pertukaran Juga Dengan Pertukaran Informasi Di Kalangan Apa Apa Generasi Yang Kritis Ini Pertukaran Informasi Dan Itu Kan Lebih Flownya Lebih Bebas Dan Mereka Dan Generasi Ini Generasi Yang Saat Itu Mereka Enggak Konfrontatif Juga Jadi Mereka Menggunakan Strategi Civil Disobedience Protes Demo Boykot Dan Permintaan Embargo Dan Sebagainya Dan Oleh Sebab Itu Pemerintah Baru Lihat Oh Ya Ternyata Masyarakat Juga Mulai Jadi Aktor Geopolitik Yang Penting Masyarakat Bukan Masyarakat Mereka Aja Tapi Masyarakat Internasional Jadi Mereka Terutama Amerika Mereka Mulai Berinvestasi Di Dalam Geostrategi Dalam Bentuk Soft Power Di Asia Misalnya Amerika Itu Soft Powernya Lebih Cenderung Asia Tenggara Terutama Itu Lebih Cenderung Ke Bukan Propaganda Memang Ada Sedikit Elemen Propaganda Terutama Misalnya Dengan Kelahiran VOA Misalnya Voice of America Tapi Lebih Ke Software Amerika Itu Lebih Dengan Cara Memberikan Scholarship Jadi Para Golongan Pintar Di Indonesia Di Asia Tenggara Itu Dipilih Dipilih Dan Disekolahkan Dengan Di Universitas Universitas Di Amerika Serikat Mereka Dididik Untuk Bukan Pro Amerika Tapi Lihat Bahwa Demokrasi Punya Upper Hand Dibanding Komunisme Tapi Soft Tower Kontribusinya Untuk Mempertahankan Status Bahwa Asia Tenggara Terus Dipelihara Sebagai Teater Perang Tapi Perangnya Yang Bukan Perang Frontal Setelah Mid 20th Century Kita Sekarang Memasuki Era Geopolitik Modern Geopolitik Modern Itu Dari Bidang Yopno Itu Sekali Lagi Ini Juga Ter Influence Dengan Perkembangan Jamannya Zeitgeist Itu Sekarang Ini Geopolitiknya Semakin Tidak Menitik Beratkan Ke ilmu Tempat Keruangan Atau Ilmu Peta Tapi Lebih Ke Ilmu Yang Melihat Representasi Itu Sebagai Hal Yang Penting Ilmu Yang Berkembang Karena Orang-orang Mulai Punya Pemahaman Berbeda Dengan Apa Itu Sense Of Place Sense Of Place Itu Sekarang Kan Bukan Lagi Lokasi Sense Of Place Itu Bisa Juga Tempat Yang Tidak Berbenda Orang Bilang Katanya Kalau Misalnya Boleh Saya Kasih Contoh Kayak Masyarakat Komunikas Diaspora Misalnya Mereka Punya Identitas Kultural Sendiri Mereka Punya Pasport Yang Berbeda Tapi Mereka Tinggal Di Daerah Yang Berbeda Tapi Mereka How They Perceive Space Atau Their Sense Of Place Itu Berbeda Dengan Orang Yang Dengan Teman Sebangsa Dan Senegaranya Yang Berada Di Negara Awal Negara Asli Nah Terus Geopolitik Modern Ini Sangat Memperhatikan Isu Keadilan Equity Social Equity Justice Dan Terutama Anti Anti Opresi Dalam Bentuk Dekolonisasi Yang Masih Dalam Pemahaman Dekolonisasi Di Perkembangannya Ini Di mutasi Geopolitik Ini Globalisasi Dan teknologi Itu berpengaruh Sangat Besar Dalam Artian Globalisasi Dan teknologi Itu menimbulkan Aktor-aktor Baru Termasuk Yang Secara Ekstrim Termasuk Teroris Teroris Sekarang Masuk Jadi Aktor Geopolitik Dan Lebih Apa ya Kalau Misalnya Kita bilang Teknologi Itu Sebagai Pengaruh Kita Lihat aja Sekarang Misalnya Geopolitik Data Data Anda Itu Sekarang Disimpannya Dimana Jadi Ibaratnya Kita Bisa Pikirkan Seperti Itu Sekarang Ilmu geopolitik Itu Tidak Terkungkung Di Peta Karena Sekarang Border Itu Terkembar Fluid Dan Sesuatu Yang Bisa Dibayangkan Karena Data Itu Sesuatu Yang Real Tapi Intangible Misalnya Data-data Sensitive Itu Seringkali Facebook Lebih Kenal Anda Daripada Mungkin Pemerintah Anda Sendiri Sekarang Itulah Kenapa Dibilang Geopolitik Modern Ini Terpengaruh Oleh Globalisasi Dan Teknologi Terus Tema-tema Apa Aja Yang Sekarang Seringkali Muncul Di Geopolitik Modern Ini Kalau Misalnya Kita Lihat Air Aja Bisa Jadi Sumber Masalah Air Yang Menghidupi Kita Air Yang Merupakan Kebutuhan Yang Tidak Tertawarkan Bagi Umat Manusia Itu Bisa Menimbulkan Konflik Jadilah Geopolitik Air Kita Itu Digambar Saya Contohkan Potlet Satelit Irigasi Di Sahara Kenapa Harus Ada Irigasi Itu Karena Pasang Surut Sungai Nil Plus Dengan Pertumbuhan Masyarakat Kan Masyarakat Yang Perlu Makan Demografiknya Juga Untuk Dipertahankan Supaya Mereka Bisa Punya Pekerjaan Dan Sebagainya Jadi Irigasi Itu Penting Ada Contoh Lain Yang Geopolitik Air Itu Misalnya Seperti Sungai Mekong Di Asia Tenggara Seperti Ural Di Central Asia Itu Juga Selalu Air Selalu Jadi Permasalah Dan Kadang-kadang Bisa Jadi Sumber Perang Bukan Cuma Keributan Antar Desa Tapi Bisa Jadi Ini Urusan Masalah Bukan Integritas Tapi Masalah Sovereignty Terus Apalagi Yang Jadi Isu Permasalahan Yang Sekarang Tema Geopolitik Yang Sering Muncul Sekarang Ini Adalah Dari Karena Ini Berkat Aktor Politik Baru Generasi Generasi Muda Milenial Z Dan Setelah Mereka Itu Seperti Yang Berkaitan Dengan Ekologi Kayak Existence Resistance Yang Populer Mungkin Tokonya Greta Jadi Itu Geopolitik Ekologi Terus Ada Geopolitik Yang Lebih Ke Arah Representasi Dan Spatial Terimakasih 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 Gerakan Me Too Yang Sebenarnya Kalau dimasukkan Kategori Gerakan Feminisme Dan Gerakan Black Lives Matter Yang Gerakan Gerakan Seperti Ini Yang Timbulnya Kalau Dilihat Di Ilmu Peta Terbatas Cuma Di Satu Tapi Sekarang Jadi Meluas Ke Berbagai Penjuru Dunia Berkat Internet Berkat Orang Orang Itu Saling Seperti Generasi Baru Itu Mereka Punya Upper Hand Untuk Tidak Menggurui Mereka Punya Spirit Yang Less Patronizing Teman Sebaya Mereka Mereka Jadi Lebih Sifat Saling Belajar Dan Itulah Yang Jadi Zeitgeist Di Geopolitik Modern Sekarang Ini Untuk Perbandingannya Jadi Kalau dulu Geopolitik Masrafnya Tidak Kelihatan Jelas Sekarang Ini Geopolitik Kalau Dilihat Dari Analisa Geopolitik Yang Tadi Saya Singgung Di Slide Pertama Itu Geopolitik Seperti Ini Spektrumnya Banyak Tergantung Bisa Kalau Beberapa Ilmu Wajar Katografi Dipadukan Dengan Political Science Dan Teknologi Itu Bisa Jadi Geopolitik Data Maksudnya Mencarikan How Data Cross Boundaries Cross Borders Who Use And How They Use It Siapa Yang Ngatur Data Itu Nah Itulah Kenapa Itu Data Bisa Jadi Geopolitik Dan Gak Ada Gak Ada Specificity Of It Being Clustered In One Place Karena Gak Mungkin Terus Berkat Globalisasi Juga Ada Muncul Yang Bukan Cuman Aktor Baru Tapi Great Power Baru Kita Lihat Contohnya Tiongkok Ini Kombinasi Antara How Globalization And Technology Can Produce Not Only Geopolitical Actor Tapi Great Power Ini Kita Lihat Dari Sebenarnya Kalau Kita Bilang Abad Asia Itu Tidak Terindahkan Tapi Berkat Globalisasi Dan Teknologi Akselerasinya Luar Biasa Untuk Pemaparan Kali Ini Saya Tidak Mau Sebut Pandemi Karena Terlalu Ribet Dan Masih Ong Yang Sekarang Kita Bisa Lihat Karena Udah Ada Datanya Tiongkok Semakin Membesar Semakin Menjadi Crate Power Itu Kalau Kita Runut Runut Timeline Setelah Mulai Akselerasi Setelah Christmas Kalau Mungkin Karena Kalau Di Barat Mereka Dibilang Oh China As Asian Miracle Sebenarnya Tidak Juga Karena Mereka Juga Tidak Dengan Lihat Dan Tidak Masa Dibilang Miracle Miracle Kesannya Jatuh Dari Langi Tidak 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 Justru Sangat Bertolak Belakang Dari Apa Yang Di Apa Ya Di Imagekan Oleh Media Barat Atau Peneliti Barat Nah Sebenarnya Apa sih Kontributornya Kontributornya itu Banyak Jadi Bukan Bukan Satu Atau Dua Hal Tapi Kalau Untuk Tiongkok Menjadi Great Power Kontributurnya Banyak Yang Satu Tiongkok Mereka Selalu Punya Silent Growth Bukan Dalam Segi Finansial Tapi Dalam Artian Mereka Punya Solid Philosophy Dari Political Philosophy But Also Life Philosophy Dan Mereka Contohnya Dan Mereka Pelajar Yang Baik Mereka Belajar Dengan Mengamati Dulu Jadi Selama Beberapa Dekade Yang Mereka Lakukan Adalah They Grow In Their Mind Secara Pemahaman Mereka Dengan Lihat Apa Yang Terjadi Di Sekeliling Mereka Nah Silent Growth Ini Yang Menurut Saya Menarik Karena Ini Faktor Jangkar Yang Jadi Core Why China Becomes Rising Power They Are Today Pada Perintinya Seperti Confucius Bilang Kalau ada Pohon Destruction Is Loud Jadi Kalau Kita Tebang Pohon Pohon Tumbang Itu Bunyinya Riuh Sedangkan Kalau Pohon Yang Sedang Tumbuh Itu Senyap Jadi Itulah Kalau Misalnya Bisa Digambarkan Bagaimana Approach Mereka Sehingga Mereka Bisa Sampai Sekarang Mereka Konsentrasi Dengan Silent Growth Internal Mereka Yang Kedua Itu Adalah Mereka Juga Tentang Apa Ya Current Affairs Back Then In The Nineties Kan Akhir Dari Uni Soviet Dengan Rutuhnya Tembok Berlin Dan Tiongkok Itu Mulai Paranoid Bahwa Ya Meskipun Mereka Gak Ada Bukti Bahwa Itu Ada Intervensi Tangan Barat Campur Tangan Asing Tapi Mereka Takut Bahwa Hal Seperti Itu Akan Terjadi Juga Di Tiongkok Tapi Mereka Keep Calm Aja Terus Keep Calm Dan Terus Membuka Diri Pada Saat Itu Mereka Tirai Bambu Tirai Besi Sorry Tirai Besi Transisi Di era Mereka Transisi Dari Tirai Besi Dan Dengan Apa Ya Menjadi The Factory Saya gak suka Si tema Ini Tapi Memang Populer Sekali The Factory Of The World Sebelumnya Kan Bukan Cuman Asia Tapi Cuman China Itu Factory Of The World Mereka Terus Terbuka Dengan Permintaan Global Produk Produk Yang Made In China Teknologi Teknologi Made In California Built In China Dan Mereka Terbuka Dengan Foreign Investors Jadi Mereka Paranoid Bahwa Mereka Nanti Akan Terpecah Belah Seperti USSR Seperti Soviet Tapi Mereka Dalam Kesenyapan Itu Mereka Sambil Belajar Sambil Memperkaya Diri Untuk Get Ready For The Rainy Days Get Ready For The Worse Terus Ada Lagi Kenapa Sekarang Kenapa Tiongkok Semakin Mereka Mereka Solidifying Imaging As The Rising Power Karena Setelah Crismon Crismon Efek Salah Crismon Itu Adalah Amerika Serikat Mulai Sedikit Melepas Air 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 Tiongkok Saya kasih Pinjaman Untuk Perbaikan Infrastruktur Dan Sebagainya Terus Yang Yang Terakhir Sayangnya Adalah Kesalahan Dari Pihak Barat Sendiri Medianya Medianya Yang Memuja Muji Tiongkok Tanpa Benar-benar Paham Apa Yang Terjadi Di Dalam Jadi Mereka Lihat Supervisialnya Terus Mereka Melaporkan As Is The Truth The Entity Media Seperti Timeless Seperti Financial Times Dan Sebagainya Itu Mereka Di Era Itu Mereka Imagenya Adalah Tiongkok Sudah Sebagai Komunisme Tapi Worldly Komunist Country Terus Masyarakatnya Gigih Dan Itu Jadi Model Dijadikan Model Kalau Mau Lihat Asia Lihatlah China Dan Tiongkok Terus Kita Lanjut Lagi Ke Tiongkok Ini Sebenarnya Pas kemarin Saya kan Salah satu Studi saya Adalah Bagaimana China Setting Their Stage Bukan Cuma Setting Their Stage But Now As a Tower Mereka Yang Menciptakan Rules of Game Rules of International Game Rules of Media Kalau saya Waktu itu Kebetulan Researchnya Tentang Bagaimana Mereka Menjadikan Seluruh dunia Ini Sebagai Lab Melihat Apa Ya Untuk Defiance Lab of Defiance Nah Salah satu Caranya Adalah Dengan Salah satu Produk Yang sangat Elaborate Dari Presiden Xi Jinping Delsen Road Initiative Yang semua orang Pernah dengar Itu Itu kan Luar biasa Sekali Maksudnya Mereka Membranding Initiative Ini Sewin-win Tapi sebenarnya Enggak Itu sebenarnya Kayak Apa ya They try to persuade It's a persuasion Dibilang soft power Ya enggak Karena It's not pure economy It's smart power Karena Mereka Setelah mereka tahu Mereka punya upper hand Sebagai power Mereka Mereka tahu bahwa Orang-orang yang Biasanya Kerjasama Negara-negara yang Kerjasama dengan mereka itu Enggak ada lagi Yang bisa bail out Selain mereka So Itulah Kenapa Menurut Saya As a power Aku Saya Enggak akan Bilang bahwa Ya So So What Because The western Mereka kan Pake Soft power Economy juga Melalui Bantuan Dan Foreign aid Mereka Ya betul Ya maka itu Saya bilang Sebagai Geostrategi Enggak ada yang Kalau dilihat Dari analisa Geopolitik Enggak ada yang benar Enggak ada yang salah Beda aja Jadi yang beda Tapi Perbedaannya adalah Kan Xi Jinping Tiongkok Yang dipimpin Xi Jinping Ini Semakin mengarah Ke Dominasi Yang Kita gak pernah Lihat sebelumnya Karakteristiknya Amat sangat spesial Dan Kita Sebenarnya Seluruh dunia ini Bisa Apa ya How do The entire world System can shift You know Dari Dari Satu presiden Aja gitu Kan It's fascinating And Scary On the same time Dan Di Tiongkok sekarang ini Dari hasil Resurs saya itu Mereka Apa Salah satu informan Yang bilang itu Ya sebenarnya China itu gak bisa Dilihat sebagai Power yang Dosa Ya Maksudnya Off the record Dia juga bilang Katanya It's quite Predatory Politics mereka Karena Di China yang baru ini System Political system Dan semuanya itu Diciptakan Untuk memuja Satu orang Not even Mao Gitu loh Not Mao Chetong Tapi lebih ke Xi Jinping Jadi mereka mau Transisi Bahwa Ke New China Under Xi Nah Jadi yang Itu Itu menakutkan Karena Presidennya Micromanaging Gitu loh Jadi Itulah yang Kenapa Ya boleh Fascinated Sebagai Scientist Tapi As a politician We need to be aware That There's a lot of Risk here Gitu Next Ya Ini yang Bagaimana The power of influence Dari Tiongkok ini Yang Kenapa Tiongkok Selalu dibilang Peradaban Asia Itu bisa jadi Terjadi Karena Menunggangi Tiongkok Kita bisa lihat Strategi mereka yang Sangat-sangat Luar biasa Dan Very elaborate Dan yang Countries Yang Participating Countries Dari BRI Itu aja Dari Gak cuman Yang low income Tapi yang Upper middle class Upper middle income To high income Countries Juga mereka Setuju Bahwa Harus ada We need investment Bahkan Saya juga Gak Ngerasa Pidato Saya Gak enak Banget Rasanya Ngoceh Terus In the meantime Saya lanjut Ke slide yang berikut Sebenarnya Ini sekaligus Untuk penutup Ilmu geopolitik Itu Sebenarnya Bukan untuk Memprediksi Tapi Kita cuman Ngambil data Untuk Apa ya Kayak Memberikan Urutan Kira-kira Apa yang bisa Tradisi Jadi sama sekali Bukan tradisi There is nothing Fix Di ilmu ini Seperti Oleh sebab itu Kalau Menurut Trend geopolitik Dari pertamatan saya Kedepan Karena geopolitik Gak bisa Instant Dia harus Ada waktu Karena ada Temporal Seperti Yang saya Sebelum tadi Trend geopolitik Dekade depan Itu apa Yang paling utama Adalah Karena ini Sudah mulai Kita Sudah Masuk ke Periode Emergency Dengan Climate Change Karena sudah terlalu Sering Ya nanti Belanda masih jauh Mentality Sekarang kita Sudah gak bisa lagi Terus yang kedua Itu Ya Itu bisa jadi Konflik Karena Apa ya Kita mulai The world Exhausted Of energy Resources Jadi eksplorasi Itu juga bisa Menimbulkan Apa ya Keributan Jangka pendek Jangka panjang Berdarah-darah Bukan cuma itu aja Ekstraksi itu Yang seringkali Paksa Atau ilegal Justru juga kan Merusak Lingkup hidup Indigenous people Itu juga Itu yang jadi Trend geopolitik Ya Di mana-mana ya Plus Tapi masih ada On the lighter side Setiap negara Karena tahu ya Energi fosil itu Sudah terbatas Mereka mulai Berlomba-lomba Berinovasi Menciptakan Energi terbarukan Tapi harus hati-hati Karena ini hubungannya Juga ke klimat Karena Inovasi Karena semuanya Itu uji coba Jadi berarti Ada yang gagal Yang gagal Jadi sampah Yang sampahnya kemana Nah ini jadi geopolitik lagi Geopolitik Transboundary Garbage Garbage hazard Garbage Atau sebagainya Terus ada lagi Ya seperti bisa kita lihat Itu ada perang Hybrid Yang lebih sering Bukan lagi perang frontal Tapi Sabotage Sabotase Dan ini kan Udah Beberapa tahun terakhir Ini sering kelihatan Terutama Antara Rusia Maksudnya Rusia dan Amerika Jadi Sabotase pipeline Sabotase Waktu itu ada satu State yang Traffic light Managementnya itu Diputus dari Rusia Oleh Hacker Rusia Dan sebagainya Terus Jadi Akselerasi propaganda Juga Itu juga Satu Saya masukkan Satu kategori Karena seringkali Hand in hand Karena mereka Debatnya Enggak lagi Debat di televisi Tapi di Internet Terus Akselerasi Proteksionisme Itu Hubungannya Ke Trade wars Lebih seringnya Jadi Supaya Enggak ada Embargo Embargo akan Limited Tapi Pemerintah-pemerintah Itu Menciptakan Kondisi Dimana Mereka Mengutamakan Self-sufficient Innovation Sama Produk-produk Mereka sendiri Produk-produk Mandiri Terus Peran korporasi Akan menyaingin Negara Terutama Sekarang ini Di era pandemik Jadi Korporasi Yang saya Masuk itu Terutama Korporasi Pharmaceutical Pharma Korporasi Strategik Yang untuk National Defense Dan sebagainya Termasuk Mata-matai Spying Intelligence Terus Sama Korporasi Informasi Informasi Yang bisa Macam-macam Tapi yang Paling populer Sekarang ini Facebook Sekarang Facebook TikTok Nah Ini korporasi Itu yang Akan menyaingi Negara Peran negara Masih ada Lagi Asia Tenggara Jadi Cockpit Geoekonomi Meskipun Dibilangnya Di awal Tahun 2000 Dibilang Asia Tenggara Jadi cockpit Geopolitik Tapi Lebih sering Setelah Tapi Kalau saya Pantau Dari Administrasi Jokowi Di era Kedua ini Lebih Cenderung Geoekonomi Karena ASEAN Itu Semakin Lemah Ada Pelemahan Di Influence Of ASEAN Akhirnya Kita Reduce Jadi cockpit Geoekonomi Terus Ini Agak Farfetch Mungkin Mungkin Akan Dilihat Dalam 5-10 Tahun Kedepan Rusia Dan Tiongkok Trajektorinya Semakin Teman Dekat Meskipun Mereka Tidak Sering Selalu Setuju Di Tingkat Presidennya Tapi Trajektori Mereka Itu Strateginya Akan Sangat-sangat Berdekatan Di Afrika Sendiri Karena Karena Klimat Karena Energi Konflik Energi Dan sebagainya Afrika Akan Terus Mengalami Trend Balkanisasi Terus Ada Indo-Pasifik Yang Diupayakan Untuk Jadi Pengganti Asia Pasifik Dan sebagainya Maksudnya Representasi Wilayah Itu Justru Akan Masuk Menjadi Status Quo Karena Terlalu Banyak Yang Tidak Setuju Bagaimanapun Juga Dari sudut Tandang Empat Negara Yang Ingin Indo-Pasifik Itu Become A thing Di Dalam Prinsipnya Mereka Memikirkan Dan Mempersiapkan Indo-Pasifik Itu Sebagai Lagi-lagi Teater Perang Makanya Negara-negara Yang Directly Involved Yaitu Negara-negara Asia Tenggara Negara-negara Di Wilayah Pasifik Itu Mereka Menentang Jadi Akan Terus Perentangannya Terus Berjalan Yang Terakhir Itu ASEAN ASEAN Itu Kalau Dilihat Dari Trendnya Akan Memasuki Golden Age Diplomasi Segala Sesuatu ASEAN Terkenal Mereka Agak Kelambat Bereaksi Ini Akan Ada Sedikit Perubahan Mereka Dalam Berdiplomasi Akan Lebih Reaktif Akselerasi Percepatan Dalam How to Defend Interest of ASEAN Dan apalagi Sekarang ini Ada pertukaran Untuk Kepentingan Inovasi Dan Ekonomi Freedom Of Exchange Mungkin Bahkan Kalau Misalnya Mudah-mudahan ASEAN Itu Akan Dalam Dalam Hal Inovasi Itu Kita Akan Bisa Bangga Karena Kita Bisa Setara Eropa Uni Eropa Tapi Problemnya Di ASEAN Itu Masuk Ke Golden Age Diplomasi Dan Inovasi Perlindungan Human Rights Hak Asasi Manusia Akan Menurun Di sana Berikut Seperti itulah Yang kurang lebih Kalau dari Analisa Geopolitik Praktis Ini bukan Bukan Teori Itu Kurang lebih Seperti itu Oke Banyak Angkat Tangan Kalau ada Kekurangan Saya mohon Maaf Sebelumnya Ini Saya Cantumkan di slide Ini Rekomendasi Bacaan Bukan Sumber Yang saya Ambil Saya Ambil Saya Justru Tidak Cantumkan Disini Tapi Rekomendasi Bacaan Lanjutan Jika Anda Tertarik Dengan Geopolitik Yang Bukan Yang Praktis Ini Yang Saya Rekomendasikan Oke Oke Saya Serahkan Kembali Ke Teresya Teresya Teresya